Hai, ketemu lagi dengan Edi Bikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Masih dalam suasana PPKM Aku harap kalian semuanya selalu patuhi peraturan dari pemerintah dan juga harus selalu menjaga diri agar tidak tertular oleh virus yang lagi mengawal bahasa ini ya Amin ya Rabbal Alamin Kali ini aku mau nge-reaksiin video Onyo bareng sama Sarwenda bareng sama Vito Karu Ini trio mereka, acapella, nyanyiin lagu Nyanyiin lagu At My Worse dari Pink Sweet sama lagu The Japu dari Olivia Rodrigo Wow, ini lagu tuh memang nge-heats banget di TikTok Anak-anak TikTok, ayo angkat tangannya, pasti tau lagu ini Dan ini Onyo nyanyiin bareng sama Sarwenda, sama Vito Karu Aku sih penasaran kayak gimana ini Soalnya kan ini dinyanyiin secara acapella ya sama Sarwenda, sama Vito Karu, sama Onyo Jadi ini akan jelas banget suaranya seperti apa Ada meleto-meleto sedikit aja pasti ketahuan Ada suara-suara yang melenceng pasti ketahuan Dan untuk lagu yang pertama langsung aja kita tontonin Onyo, Sarwenda, sama Vito Karu nyanyiin lagu At My Worse dari Pink Sweet Tapi sebelum itu buat temen-temen yang belum subscribe channel Ayu Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya buat pencet ya Langsung aja kita tontonin, yuk Oh, giliran ya Perkata-perkata gitu Nah, aku senang banget sih dengerin ya Onyo, Sarwenda, sama Vito Karu bagi pembagian gitu Itu hanya beberapa kata doang sih mereka dapat gitu kan Nggak yang full, panjang gitu nyanyinya Nyanyinya, tapi dibagi-dibagi gitu Tapi permainannya apa sih? Kayaknya itu cups kan harusnya Karena ada gelasnya gitu kan Tak-tak-tak-taknya mukul-mukul meja gitu Tapi ini onyo cuma mukul-mukul tangan doang sih Nggak ada gelas-gelasnya atau cangkir-cangkir plastik gitu Tapi enak banget Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Kayaknya ketukannya tuh pas gitu sama nyanyinya Dan biasanya kalau kita lagi main-main musik kayak gini Sambil nyanyi itu kadang-kadang kita tuh agak pecah konsentrasi gitu Hilang konsentrasi gitu Kecuali buat orang-orang yang bisa main alat musik biasanya Kalau yang cuma tahu alat musik doang Biasanya tuh pasti akan terpecah dan agak error Itu antara ketukan tangannya sama nyanyiannya Terus tadi ada pecah suaranya juga Enak banget Sarwenda sama Vito Karu sama Onyo Aku mau dengerin sekali lagi nih Masih pengen denger Belum jelas banget tadi dengernya kayak gimana Vito Karu bisa suara Asik Jadi tadi Vito Karu ambil yang falsetnya Aku udah dengerin lagi secara detailnya kayak gimana tadi Vito Karu yang ambil falsetnya Enak sih bener-bener Enak-enak-enak ini enak Yang aku bikin bangga disitu adalah Onyo Karena notabene Onyo ini kan baru belajar bahasa Inggris ya Dia aja masih bahasa Indonesia nya Kemarin-kemarin tuh masih belepotan Masih belum terlalu Apa ya bahasa Indonesia yang benar itu Dia masih belum tahu Karena terbiasa di daerahnya Menggunakan bahasa daerah Tapi ini Onyo Dengan pedenya selalu nyanyi bahasa Inggris Itu bikin aku bangga banget Karena Kebanyakan orang tuh akan insecure Kalau nyanyiin bahasa Inggris Ataupun berdialog berbahasa Inggris Kecuali memang yang udah pasih banget Karena terbiasa di Indonesia ini Ataupun dimanapun lah ya Kalau ada salah sedikit tuh langsung dibully gitu Bukan dikasih tahu dengan cara yang baik Tapi dibully langsung diajak Jadi akhirnya tuh orang tuh malu buat belajar gitu Dari kesalahannya Nah tapi Onyo disini pede banget Nyanyiin lagu bahasa Inggris Hajar sama Onyo Aman semuanya Gak ada masalah Nadanya juga Pitchnya semuanya aman Biarpun mereka berbagi-bagi gitu Semuanya tahu pembagiannya Tahu nadanya Gak ada yang Meleset-meleset nadanya Semuanya clear nadanya Langsung kita lanjut lagu kedua Lagunya The Javu Dari awal udah pecah suara ya Ini dari awal udah pecah suara Aku gak sabar pengen ngomentarin Dari awal udah pecah suara Onyo suara satu Dan Fito Karo yang suara dua Soalnya dia belum kedengeran suaranya Oh ada Asik Ini kalo buat Sarwenda Suara satunya rendah Eh sorry aku pause ya Aduh lupa Suara Sarwenda itu kerendah banget Ini buat suara satu Powernya onyo kenceng banget Asik kan cengkoknya Aduh lupa Aduh lupa Aduh lupa Aduh lupa Aduh lupa Banyak lagi Jadi kita lebih puas lagi dengerinnya Fito Karo Sarwenda sama Onyo Tadi awalnya nyanyi Onyo sama Fito Karo Onyo suara satu Fito nya ngambil suara dua Disini itu powernya Onyo kenceng banget Beda sama Fito Karo Fito Karo tadi agak menahan Karena memang dia suara dua Ya Onyo suara satunya Powernya Bam Dan Onyo deket sama kamera kan Itu kan audionya langsung Ngerekam ke Handphone atau kameranya Jadi Kedengeran banget Power suara Onyo Disitu nonjok banget Disitu Tapi gak masalah sih Masih agak balance Antara tiga-tiganya Terus Sarwenda masuk Sama Fito Karo Fito Karo masih suara dua Ngambilnya Si Sarwenda masih suara satu Dan tadi ada Bagian yang rendah banget Sarwenda Dan Sarwenda masih dapet loh Itu suara rendahnya Itu tuh rendah banget Bahwa Sarwenda Hampir ngorok Tapi masih kedengeran Suara Sarwenda Karena memang rendah banget Ini bukan ada Sarwenda kan Terus ada Falsetonya Falsetonya Nyoy Enak banget Falsetonya Di original songnya Kan itu gak pake falsetto ya Tapi Onyo ini memang Apa ya Selalu pengen nampilin Sesuatu yang berbeda banget Di setiap kali penampilannya Walaupun hanya sekedar Acapella Gini doang nih Sependek ini doang Tapi dia selalu pengen beda Dan Disitu dimasukin Falset sama Onyo Beda sama original songnya Itu keren banget Beda itu bagus Apalagi bedanya Kayak gini nih Jadi itu tuh yang bikin kita tuh Yang wow Ada sesuatu yang baru Lagi-baru Lagi dibikin sama Onyo Disini yang Ya itu tadi aku bilang Berbeda banget Sama original songnya Itu yang bagus banget Aku rasa nih Apa ya Onyo ini udah mulai terbiasa Nyanyiin lagu-lagu Yang penuh tantangan Akhirnya tuh Lagu apa aja Terasa gampang gitu Dinyanyiin sama Onyo Padahal tuh lagu sulit Sebenernya Tapi kalo Onyo bawain tuh kayak Kok kayaknya gampang banget sih Lagu ini Terus tadi ada cengkok juga Onyo setelah tadi falset Onyo masukin cengkoknya Sedikit banget Hanya di bagian itu doang Dia kasih cengkok gitu kan Tapi Aku bilang sih ini enak banget Harmonisasinya enak banget Gak ada tumpang tindih disini Jadi Onyo, Sarwenda, sama Fitokaru tuh Sama-sama ngeblend gitu Padahal tiga suara ini Beda banget ya Kalo Sarwenda ada jelas kan Suara cewek gitu kan Nah Onyo sama Fitokaru ini Beda banget suaranya Onyo ini kan Masih agak-agak remaja Gitu suaranya Fitokaru ini Agak dewasa Tapi Agak tipis gitu Gak terlalu tebel suaranya kan Tapi Pas disambungin bertiga Itu ngeblend banget Dan enak banget Di lagu ini Aku bener-bener ngerasain Ayy enak banget sih Ini lagu beneran Dinyanyiin secara acapella Ini Ketahuan Kualitas mereka bertiga Ini memang keren banget Punya skill masing-masing Punya Warna masing-masing Yang disatuin Akhirnya terjadi yang Bang Keren banget Oke Aku mau ucapin terima kasih Buat Mary underscore Gabriele underscore Urilla Dia yang kasih tau ke aku Kalo Onyo ada yang ngeluarin Ini nih Acapella Bareng Sarwenda Sama Fitokaru Thank you Buat BSB semuanya Jangan lupa Kalo ada informasi terbaru Kasih tau ke aku Lewat DM boleh Lewat komen di Instagram Aku boleh Ataupun komen di Youtube aku ya Terima kasih semuanya Yang selalu support channel aku Dan jangan lupa Buat semuanya Tekan tombol subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Eh Bye 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 Sampai ketemu di video selanjutnya When she's with you Do you get the job from And she's with you Do you get the job from Terima kasih.